8 orang penambang dilaporkan terjebak di lubang tambang emas rakyat desa Pancu Rendang, Jawa Tengah. Tim Sarga Bunga dikerahkan untuk proses evakuasi korban. 8 orang terjebak di lubang tambang emas di desa Pancu Rendang, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi setelah air muncul secara tiba-tiba dan mengenangi area pertambangan. Basaras menyatakan insiden itu terjadi pada Selasa malam 25 Juli dan baru dilaporkan pada Rabu pagi kemarin. Kepala Pelaksanaan BPPD Bajumas Budi Nuguroho mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk menolong ke-8 penambang yang terjebak di bawah tanah. BWD kita ada 10 orang dan beberapa pemabuhan dasar sebenarnya kita juga punya orang yang bisa berbengar di situ. Tetapi kita masih nunggu dari SO-nya Basanas, apakah kita masuk ke dalam atau tidak. Karena dari lihat kondisi kekiniannya kan juga butuh dibetakan lebih detail. Ini ada dua tahap pencana, diambang payah pemberian dulu. Nanti kalau mungkin disedot ya kita sedot. Nanti kita harus turun. Cuman ada beberapa hal yang harus tetap step-stepnya dievaluasi. Diketahui seluruh penambang yang terjebak merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Ada pun ke-8 orang tersebut adalah Cecep Suriana, Rama Abdurrahman, Ajad, Madholis, Marmumin, Muhyiddin, Jumadi, dan Mulyadi. Wiginur Rahmawan, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu proses evakuasi ke-8 penambang yang terjebak ditambang emas rakyat desa Pancurendang, Banyumas kembali dilanjutkan pada Kamis pagi. Upaya penyelamatan sempat dihentikan sementara pada Rabu Malam, karena debit air yang memenuhi lubang tambang tak kunjung surut. Kepala Basarnas Cilacap, Adah Sudarsa, mengatakan tim mengalami kendala karena lubang tambang yang sempit dan kendalamannya mencapai 50 hingga 60 meter. Adah juga mengungkap ke-8 penambang tersebut diduga tenggelam di dalam lubang yang dipenuhi air. Duga kita sudah berkoordinasi dengan SDM, kemungkinan-kemungkinan apa, ya tadi kita sudah mendapat pencerahan juga dari SDM, bahwa memang kemungkinan-kemungkinan dalam tanah itu sudah isi air semua. Artinya 8 penambang itu terkelalap ya? Tenggelam. Untuk mengetahui kondisi terkini upaya pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang tambang, sudah ada koresponden B-Universe, Wegi Nur Rahmawan di Desa Pancur Rendang, Banyumas, Jawa Tengah. Wegi, apakah sudah ada korban yang kemudian ditemukan hingga saat ini? Bagaimana update terkini di sana? Ya, baik Patricia dan Saudara, hingga saat ini tim besar gabungan masih terus melakukan proses evakuasi. Sementara untuk korban penambang sendiri belum ada yang ditemukan hingga, jangan terjebak di lokasi tambang, belum ada yang ditemukan hingga saat ini. Masih terus dilakukan pencarian. Begitu, Pak Patricia. Artinya upaya yang sudah dilakukan sejauh ini oleh tim besar gabungan dalam proses evakuasi sudah apa saja, Wegi? Ya, untuk yang sudah dilakukan ini sudah menyatakan alat-alat untuk upaya evakuasi masuk ke dalam sumur yang para penambang, 8 penambang tersebut masih terjebak di dalam sumur tersebut. Wegi, artinya berapa lama kemudian waktu evakuasi yang sudah ditentukan atau telah ditentukan Basarnas hingga seluruh korban ditemukan? Untuk SOP dari Basarnas sendiri mengatakan pencarian akan perlu dilakukan hingga 7 hari ke depan. Hingga para korban berhasil dievakuasi. Begitu, Pak Patricia. 7 hari siapa saja kemudian yang terlibat, Wegi, dalam proses evakuasi ini selain Basarnas? Ya, untuk yang terlibat sendiri ada dari pihak terkait ya seperti BBBD, terus dari Lanaljilacap, BBBD Banyumas, dan relevan lainnya, Pak Patricia. Mungkin bisa digambarkan lebih lanjut, Wegi, cuaca di tempat Anda melaporkan di desa Pancu Rendang ini, bagaimana menggambarkan cuacanya? Mungkin kalau kita tarik beberapa hari belakang. Untuk cuaca sendiri, ini di sini cukup cerah ya, cukup cerah dan cukup mendukung untuk melakukan evakuasi. Namun karena medan untuk masuk ke dalam semut tersebut memang sulit begitu. Baik cuacanya mendukung, namun memang medan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi tim penyelamat. Terima kasih, Wegi Rahmawan.